Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulung Agung Ratusan anggota panitia pemengutan suara PPS di Kabupaten Tulung Agung dilantik oleh Komisi Pemilihan Umum KPU setempat. Total terdapat 813 petugas yang mengikuti pelantikan ini. Nantinya di setiap desa akan terdapat 3 petugas PPS yang membantu penyelenggaraan pemilu hingga bulan April 2024 mendatang. Dalam proses pelantikan ini terdapat 9 anggota yang terpaksa diganti. Sebanyak 4 anggota dilakukan pergantian karena mengundurkan diri sebelum pelantikan berlangsung. Sedangkan 5 anggota lain diganti karena tercantum dalam daftar calon tetap pada Pemilihan Legislatif Pemilu 2019 lalu. Mereka terbukti mencalonkan diri sebagai calon pada Pilak 2019. Penggantian ini sesuai dengan masukan dari bawah selus tempat. Seusai peraturan anggota PPS dilarang menjadi anggota partai politik atau mengundurkan diri dari partai politik minimal 5 tahun. Karena mereka terbukti menjadi calon pada 2019 sehingga mereka belum 5 tahun mengundurkan diri. Anggota PPS tersebut diganti dengan peringkat di bawahnya. Jumlah pendaftar pada PPS kali ini ada berapa? Pendaftar mulai awal 2.500 lebih kemudian di penjaringan sampai wawancara kemarin ada 1.500 sehingga ditetapkan dari 3 terpilih itu berjumlah 813 di 2.71. Dorminasi usia berapa? Alhamdulillah rata-rata memang sudah lulus kuliah meskipun masih fresh graduate ya tetapi rata-rata 30-40 tahun itu juga masih selalu. Bu ini yang dilantik ini semuanya hadir Bu ya? Atau ada yang nggak hadir Bu? Hadir. Hadir semuanya? Hadir semuanya. Terkait dengan adanya temuan yang dilantik tercantum dalam DCT berapa? Sudah dilakukan penggantian? Sudah. Langsung kita lakukan penggantian atas rekomendasi dari bawah. Ada berapa Bu berarti yang dilakukan penggantian? Ada kurang lebih 9 ya. Dan tanya nanti silahkan ditanyakan lagi ke SDM ya. Itu selain di tercantum dalam DCT apalagi Bu yang mereka dikantikan? Mengurutkan diri. Jadi memang ada yang tidak siap kemudian mengurutkan diri. Berapa orang Bu yang mengurutkan diri? Kurang lebih 4 yang mengurutkan diri. Berarti 4 mengurutkan diri, 5 tercantum dalam DCT ya? Tugas pertama BPSM itu? Koordinasi dengan Pak Lura maupun Kepala Kelurahan ya. Jadi semuanya hari ini harus menuntaskan koordinasi sehingga nanti fasilitasi terkait sekretariat bisa tuntas di seminggu ke depan ini. Tahun ini terdapat 2.553 pendaftar calon anggota PPS yang dinyatakan lolos administrasi dan mengikuti pelaksanaan tes tulis. Dari jumlah tersebut sebanyak 2.217 peserta yang dinyatakan lulus dan berhak mengikuti pelaksanaan tes wawancara dan diambil 813 anggota PPS yang akan bertugas di tingkat desa.